Hai semua kali ini aku mau share resep flatbread tanpa ulen tanpa oven dan ini caranya mudah banget dan bahkan kalian enggak perlu nyentuh adonannya dengan tangan Nah untuk kalian yang mau tahu resepnya dan cara buatnya kayak gimana tonton video ini sampai habis ya pertama-tama tuang tepung ke dalam wadah kemudian tambahkan garam lalu tambahkan gula pasir kemudian aduk bahan kering ini hingga tercampur rata kemudian tuangkan air putih nah disini aku nuangnya jadi dua step ya agar tepungnya lebih cepat meresap dan menghindari agar tidak ada adonan yang bergerindil kemudian tambahkan sisa air lalu aduk kembali aduk hingga benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang bergerindil kemudian tambahkan minyak goreng aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata jika sudah kemudian siapkan teflon beri sedikit minyak kemudian ratakan dengan tisu dapur nah untuk apinya disini aku menggunakan api sedang senderung kecil lalu jika sudah panas tuangkan kurang lebih 3 sendok sayur kemudian ratakan adonan dengan sendok seperti di video jika bagian atasnya sudah set nah sekarang kita bisa balik nah kemudian gunakan spatula tekan bagian tepinya dan jangan lupa diputar-putar ya kemudian balik kembali sambil ditekan-tekan dan diputar-putar selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah ada gelembung-gelembung seperti ini dan jika kalian ingin gelembungnya lebih besar kalian bisa mengubah api menjadi api sedang dan hasilnya kalian bisa lihat seperti di video gelembungnya akan lebih besar nah jika gelembungnya sudah membesar seperti ini kemudian ini sudah siap disajikan ya dan jangan lupa tutupi flatbread dengan serbet agar tetap lembut nah ini dia hasilnya flatbread yang aku buat tadi hasilnya kokoh bila ditarik tidak gampang sobek dan flatbread ini sudah siap disajikan dengan olahan wrap favorit kalian selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba